Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Syederalun Kembali lagi dalam program Serami Podcast Edisi Bincang Bisnis dengan tema hari ini Tahun Ajaran Baru Tetap Butuh Buku Baru Nah saat ini saya sedang berada di Toko Buku New Zikra dan telah Hadir bersama saya yaitu Manager Toko Buku New Zikra Pak Lelun Kamal Assalamualaikum Pak Lelun Apa kabar Pak? Baik Allah Pak ya Sama idul adha Pak ya Nah Syederalun seperti kita ketahui Bahwa ini kan sudah memasuki Tahun Ajaran Baru Dan tentunya meskipun Masih belajar di rumah ya Pak ya Karena Covid Kita ingin melihat dan ingin mengetahui Buku apa saja yang tersedia Di Toko Buku New Zikra Dan kita akan berjam bincang dengan Pak Lelun Selama 30 menit ke depan Nah Pak mungkin bisa diinformasikan nih Pak Kepada Syederalun semua Kita menyediakan buku apa saja nih Pak Untuk Tahun Ajaran Baru Ya Tahun Ajaran Baru Kebiasaannya di tahun-tahun yang lalu Sebelum Covid ini Apa namanya Wabah di Aceh khususnya Dan di seluruh dunia ya Nah yang paling utama itu Buku tulis ya Buku tulis untuk Sekolah SD, SMP atau SMA Malah mahasiswa sekalipun juga Mencari buku tulis yang kita sediakan disini Nah di Jikra sendiri Kita sediakan buku tulis sudah bersampul Oke Sudah bersampul artinya Bisa kita kasih nampak contohnya nih Pak? Ini ya Contohnya seperti ini ya Seperti inilah dia Jadi sudah bersampul Orang tua atau anak-anak sendiri Nggak usah susah-susah lagi Untuk menyampulnya kan Nah buku ini juga Ada beberapa macam Kita pakai buku AA Yang di Aceh memang Hampir semua sekolah itu Anak-anak suka dengan buku AA Belum beralih ke buku yang lain Nah untuk itu Supaya Seperti saya bilang tadi Orang tua tidak repot untuk menyampul segala macam Kita sudah menyampulnya Nah itu bukunya juga Ada yang isi 40 60 Ada yang isi 100 Kemudian juga ada buku Big Boss Diluar Apa namanya Diluar buku AA Nah buku Big Boss itu Ukurannya agak lebih Lebih panjang dia Kemudian ada buku Sidu Nah buku Sidu itu Apa namanya Dia tidak tersampul Tapi covernya seperti sampul Oh begitu Ada contohnya nih Pak Oke Seperti apa ya Sekarang kita jalan-jalan nih ya Share Alun ya Sambil melihat Lokasi buku Zikra Ini buku apa nih Pak Ini buku Sidu 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 Ini tidak kita sampul Tapi covernya sudah dicetak sampul Seperti ini Sudah dengan lengkap nama ya Pak ya Sudah ada Apa namanya Sudah ada label nama Ini lengket ya Memang dicetak seperti ini Itu berapa lembar nih Pak Ini yang 60 Kita juga ada yang 40 60 ini Kalau buku apa namanya Buku Sidu Dia tidak ada yang 100 Jadi tersedia semua Tergantung dengan kebutuhan Tapi kalau di Aceh sih Umumnya dia pakai buku AA Buku AA ya Pemintaannya Pemintaannya seperti itu Saya tidak tahu juga Sejarahnya seperti apa ya Dari dulu Memang yang sampul itu Cuma nyucikrai Yang lainnya tidak nyampul Sekarang saya tidak tahu Di luaran itu Apakah sudah disampul Artinya kita memang Menyediakan buku yang sudah Tersampul ya Pak ya Tapi Yang mentah juga ada Yang tidak tersampul Kita sediakan Sampulnya terpisah Termasuk plastik Sampulnya juga ada Berarti sesuai dengan kebutuhan Apa saja yang dibutuhkan oleh Customer Kita menyedia Tersedia ya Pak ya Tentunya juga dengan Harga yang terjangkau ya Pak ya Pasti Pasti Karena di prinsip kita Di toko buku ini Kita tidak mengambil Untung terlalu besar Tapi Apa namanya Perputaran yang harus Banyak Kasian juga nih Orang-orang tua Apalagi masa COVID Seperti ini Susah nyari uang Seperti itu Makanya Harganya di kita itu Normal-normal saja Kita tidak Tidak kasih naik Malah sudah Tiga tahun Kita tidak menaikkan Harga buku Oh ya Sudah tiga tahun Kita tidak menaikkan Harga buku Masih seperti itu Masih harga dengan Apakah COVID Atau tidak COVID Tapi harganya berarti Standar ya Pak ya Standar Normal harga kita kasih ya Artinya untuk kita juga Membantu masyarakat Itu sendiri ya Pak ya Yang memiliki kebutuhan buku Nah ini kan Pak Selama ini kan Para pelajar juga Mereka di rumah aja nih Saya belajar dari rumah Itu permintaan Untuk buku tulis Atau buku pelajaran Gimana Pak Di Zikra Masih tepat gak Ya saya rasa begini Ada pengaruhnya sih Dengan COVID Kenapa begitu Karena Mereka ini belum Rata muka Masih daring Masih daring itu kan Kebutuhan buku Saya rasa gak terlalu banyak Paling mereka itu Ada buku catatan Beberapa saja Kemudian Apa namanya Buku latihan Plus Mungkin setengah dari Kebiasaan lah Mereka beli Seperti itu Nah kita belum tahu Ini kapan Berakhir masa daring ini Artinya Kapan berakhir COVID kan Seperti itu Kita berharap Semoga COVID ini Cepat berlalu Dan anak-anak juga Apa namanya Kembali tatap muka Dengan guru Di mana anak-anak Rasanya sudah bosan sekali Di rumah ya Di samping orang tua juga Sibuk Begitu kan Nah untuk itu Mereka masih beli di kita Walaupun gak terlalu banyak Kebutuhan Seperti Tetap muka Seperti itu Tapi permintaannya itu Ada Ada Apalagi di bulan Juli Kemaren Itu kan tanggal 13 Tahun ajaran baru ya Tahun ajaran baru Walaupun belum Tetap muka Mereka sudah mempersiapkan Semua Terpasuk Buku-buku pelajaran lain Yang mereka butuh Kemudian Apa namanya Tas sekolah Dan Sekolah juga Semuanya tersedia Semuanya tersedia Oke baik Nah Ini kita mau kasih nampak juga nih Suasana di toko buku sikra ya Pak ya Oke yuk kita lihat Kita lihat Kita kasih nampak Ke shadow alone semua Nah ini mulai dari Tas juga tersedia disini Beragam tas ya Pak ya Berbagai macam tas Kemudian Ini tadi contoh buku sidu ya Pak ya Buku sidu Buku sidu ya Pak kasih nampak Kemudian ini juga ada yang Apa tadi Pak Mentah ya Pak ya Iya buku Pasti belum tersampul Bukan mentah banget Tapi misalnya belum Ya oke Belum tersampul juga tersedia Jadi Apa Pilihannya itu kembali ke Customer ya Maunya mau pilih buku yang mana Disini juga ada beragam tas Tas sekolah Yang Yang pastinya juga dengan harganya Sangat terjangkau Kemudian juga tersedia Ada Apa ini Pak Sampul ya Yang tadi ya Ini tadi ya Sampul yang kita bilang ya Sampul Ini sampul plastik Ini sampul kertas Oh disitu Ini juga ada kaos kaki Nah ini apa ya Ini sampul Ini sampul Pergulung Berarti kita jual ya Pak Kertas gula pergulung Kemudian yang plastiknya itu Untuk menepisi Oh ini juga ada tersedia Oke Berarti lengkap ya Ya lengkap Ini apa nih Pak Kebutuhan kantor ya Ini kebutuhan kantor Ini ada tas Apa namanya Binder ya Untuk Nyimpan file Seperti itu Segala macam Oh binder Untuk anak-anak kuliahan Biasanya Pak ya Untuk kantor juga Untuk Apa namanya Untuk nyimpan file Mungkin bisa Bapak kasih contoh Yang satu Yang mana Tampilannya juga menarik Pak Warna-warni ini kan Warna-warni Malah di rumah Itu kan Ada file-file tertentu Biar tidak kececeran Mereka juga pakai ini Jadi tidak hanya untuk anak-anak kuliah Untuk kantoran ya Siapa aja boleh Yang mana nih Pak Tas ini Ini ya Seperti ini Ini kan bisa macam-macam Isinya bisa Apa namanya Handphone juga Bisa taruh disini Gantungan alat tulis Juga boleh disini Malah anak-anak SMA Sekarang udah harusnya pakai ini Oh anak-anak SMA Selain ada Apa namanya Kalau anak SMP SD itu kan pakai BG itu Atau Apa istilahnya itu Tempat Polpen itu Nah ya seperti itu Oke Itu pun lebih besar ya Pak Jadi bisa tampung semuanya Iya Oke Dan kita juga menyediakan apa nih Pak Seragam sekolah Seragam sekolah Oke kita lihat ya Pak ya Seragam sekolah Nah ini seragam sekolah Juga tersedia di toko bukunya Zikra ya Pak Sampai masker kita Oh masker juga tersedia Ini seragam sekolah juga tersedia ya Pak Ini seragam sekolah dari mulai tingkat apa Pak Ini SD saja SD saja Sementara kita SD saja SD dan min ya Pak ya SD dan min Lengkap semua Lengkap semua Kemudian juga ada Karena sedang masa covid ya Pak Tersedia masker Dan ini maskernya menarik ya Pak ya Iya Saya ambil satu Pak Silahkan Ini ada Apa ini Tuturi Handayani Iya itu Sekolah Sekolah Oke Jadi kalau misal untuk anak SD Misal Ada sendiri SD ada sendiri SMP ada sendiri Ini yang baru tersedia untuk anak SD dulu ya Pak Iya Berarti kalau memang nanti sudah mulai sekolah Seperti normal biasa Iya Kita sudah pesan memang Bisa ini digunakan untuk anak SD ya Pak Iya Jadi lebih matching sama bajunya Sama rohnya Iya Oke ini tersedia Kemudian ada yang menarik lagi Ini ada meja Meja Gimana nih Pak Meja Kita akan melihat meja Untuk mendukung belajar di rumah Ini meja ini Ini ada tempat duduknya Oke baik Pak Oh iya iya Kalau yang biasa kan hanya ini saja Biasanya cuma meja saja ya Pak ya Tapi ini tersedia juga tempat duduk Yang biasa juga ada Begitu Ini salah satu produk terbaru Pak Di Sikra Ini karena untuk mendukung Belajar di rumah saja ya Pak ya Betul Jadi anak-anak juga lebih semangat Mesti kundi belajar di rumah saja ya Pak ya Untuk lomba menguarnai juga Bisa Sudah bisa pakai ini sekarang Kalau duduk di lantai juga Iya iya Baik Jadi daripada di lantai Dia lebih baik Duduk di atas kursi ya Pak ya Dan ini Lebih nyaman Lebih nyaman Dan ini meja juga Pak Nah ini Ini yang lebih Apa lagi Yang lebih unik lagi ini Ini juga baru di Sikra aja Kayaknya dua ini Ini mempapan tulis Ada Ada kaki Jadi tidak perlu nempel lagi Oh jadi ini papan tulis Pak Papan tulis Oh iya 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 Ada yang besar Ada yang sedang Ada yang kursi Oke baik Berarti ini akan sangat menarik Ini meja kursi Kemudian papan tulisnya Terus di depan ya Pak ya Iya Untuk mendukung belajarnya Oke baik Di toko buku Buku New Zikra Juga tersedia Apa Seperangkat Perangkat inilah Meja Dan juga Meja belajar Kemudian juga ada Papan tulis Yang untuk mendukung Belajar Di rumah Jadi anak-anak lebih semangat Oke baik Pak Lelun Ini toko buku New Zikra Ada berapa lantai Pak? Kita tiga lantai ini Tiga lantai Di lantai satu ini Tersedia apa aja Pak? Kalau di lantai satu ini Ini APK Dan buku Anak-anak Yang perlu Pelajaran anak-anak Ada kamu sana Ada Buku-buku anak paut Bacaan Alat tulis ya Alat tulis Sekala macamnya Di sini semua Juga alat kantor Kita sediakan Di sini Di lantai dua Itu buku pelajaran Plus buku bacaan Oke Kita lihat Pak Di lantai dua Pak Yuk Pak Bapak jalan Oh ini meja ya Apa namanya Kotak pensil Ini bermacam-macam jenis Kita ada di sini Kotak pensil ya Banyak sekali jenis Nah ini tersedia juga Kotak pensil ya Shadow Lalloon Bagiannya sangat terjangkau Harganya Harganya terjangkau semua Di toko buku Nyu Zikra Oke baik Beragam dan warnanya Juga sangat menarik ya Pak Ya Mungkin buku anak-anak Di sebelahnya juga Kalau kita mau Apa itu Pak Buku anak-anak Oh buku anak-anak Baik Sebelum kita ke lantai dua Kita melihat dulu Nah Ini juga tersedia Beragam macam Buku untuk anak-anak ya Pak Ini usia Ditentukan gak Pak Usianya Ada yang paut Sampai SD Oke Tersedia beragam Buku anak-anak Juga di toko Buku Nyu Zikra Jadi untuk Mungkin menemani Abang atau kakaknya Lagi belajar Dia juga bisa Sambilan belajar Dengan buku yang tersedia Nah Ini ada salah satunya Adi dan Jurnal Bumi Kemudian ini Ada buku Mengenal Pahlawan Nasional Nah Jadi mungkin Adiknya juga bisa Ikut belajar ya Pak Ya Sambilan abang atau kakaknya Juga belajar di rumah Mengenal pahlawan Kita akan mencoba Membuka Apa aja isinya Nah Ini Lebih menarik Nah Ini Ya Sepertinya apa Pak Nah ini buku Ini Buku bestseller ini Dicari oleh semua orang Oh iya Cara praktis belajar Membaca untuk anak Anak-anak yang belum Apa namanya Belum Belum bisa Membaca malah Ibu-ibu Ibu rumah tangga Atau bapak-bapak Nggak terlalu repot Dengan ada buku ini Oh begitu Bisa kita buka Pak Mudah sekali Nah Contohnya ini Oh Sangat simple Anak-anak juga cepat Mengerti Dan ini sangat laris Dan ini sangat laris Di kita ini Sangat laris Jurnalnya Cara praktis Belajar membaca Untuk anak ya Pak Lebih Lebih kerennya Bukunya Aba Caga Ini namanya Aba Caga Oh iya Itu Aba Caga Jadi kalau mau kesini Bilangnya Mau cari buku Aba Caga Harganya juga Ini sudah pasti Apalagi Ibu-ibu muda Anak-anak yang baru TK Oh gitu Baik Ini Tersedia Pak Kalau misalnya Orang seri Tersedia Tidak harus Di Tidak Ada stoknya Malah banyak Kita stok Oke Ini sangat Laku Sekali Menurut saya Hampir setiap hari Itu Selalu ada permintaan Ada permintaan Bisa 100 Bisa 50 Sehingga Stok kita Juga banyak Oke baik Jadi bagi yang ingin Mengajarkan Anak yang membaca Bisa sekarang Mencari Buku Aba Caga Di tokoh Buku New Zikra Jalan K.H.J. Ahmad Dalan